Inilah perkuliahan dengan menggunakan metode peta pikiran. Jadi mahasiswa mengerjakan satu topik yang telah ditentukan. Tiap mahasiswa mempunyai topik yang berbeda-beda sesuai dengan undiannya. Dan mahasiswa di rumah membuat peta pikiran, mengembangkan topik itu dari sisi fakta, konsep, ciri, dan prosedurnya. Kemudian dibuatlah peta pikiran di kertas karton berukuran plano dengan desain warna-warni. Kemudian mahasiswa membuat peta pikiran dan dipresentasikan ke depan teman-temannya. Mereka sangat asyik dengan saling mendengarkan karena topik satu dengan topik yang lain berbeda. Nah inilah perkuliahan dengan metode peta pikiran. Terima kasih. 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 Terima kasih.